Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekanku semuanya apa kabar di hari ini hari Jumat tepatnya hari Jumat-Jumat berkah ya mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah semuanya lah pokoknya mudah-mudahan amin rekan-rekanku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam hadir kembali kawan-kawan dengan penuh ya mungkin hari-hari ini sehat semuanya mudah-mudahan kawanku kalaupun memang ada yang kurang sehat kurang baik di badan ya mudah-mudahan cepat sehat ya dan mudah-mudahan rezekinya mengalir hari ini seperti air yang mengalir pokoknya kawan-kawan semuanya yang hadir di kesempatan kali ini coba kita berbagi yaitu mengenai pertanyaan rekan-rekan yang ada di kolom komentar ya kami terima kasih mengapresiasi sekali yang melakukan pertanyaan minta dibuatkan video ya terima kasih sekali jadi pertanyaan rekan-rekan itu sangat-sangat-sangat-sangat simple ya sebenarnya ya ini untuk rekan pemula ya paling ini pemula yang tanya masalahnya pertanyaan gini pak telur itu mulai normal itu kapan ini pertanyaan ini sebenarnya di video-video saya yang kemarin-kemarin itu ada sebenarnya makanya ayo rekan-rekan yang belum subscribe ya di subscribe dulu agar supaya tidak ketinggalan notifikasinya apa yang saya update apa yang saya berikan apa yang saya upload itu dapat dinikmati dapat di apa ya dipahami dapat sama-sama kita simak disini bukan berarti saya yang paling pinter saya yang paling benar saya yang paling ngerti saya yang paling pengalaman ya enggak juga kita sama-sama disini ajangnya ini adalah ajang belajar kita sama-sama belajar disini agar supaya kita sama-sama mengerti sama-sama kita bisa mempelajari sama-sama kita apa ya mengisi mana yang melebihkan mana yang harus kita tambahkan mana yang harus kita kurangi di ajang ini ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar ternak kita sama-sama sukses ya jadi disini kali ini saya membahas masalah pertanyaan rekanku kapan ini telur ini normal nah ini pertanyaannya dari mana dulu saya mau menjawab saya bingung kapan ini telur ini normal sebenarnya gini perawatan cara merawat kandang itu merawat ternak itu beda-beda kawan ya itu beda-beda jadi kesimpulannya begini saja kita cari garis tengahnya saja gini kalau kawan-kawan di Jambi terkadang sering waktu D.O.K saya sering kali menyampaikan pakai pakan ini gitu jadi biasanya itu di 38-39 hari itu sudah mulai belajar bertelur nah dari mulai belajar bertelur ini di setiap harinya itu harus ada penambahan kalau memang mau cepat sih sebenarnya baru-baru belajar itu kita kasih mungkin ataukah mediek ataukah kita kasih gula merah ya untuk campuran air minumnya itu lebih cepat merangsang untuk apa ya untuk bertelurnya gitu loh dan juga ya pakanya masih kita loss jangan ditakar dulu nah terus pertanyaan tadi di umur berapa terus kapan telur itu mulai normal nah artinya normalnya itu normal dari bentuknya normal dari mulai dari bentuk terus kemudian normal dari apa ya normal dari bentuk normal dari persentase hasilnya gitu jadi kalau untuk normalnya itu semuanya taruhlah patokan kita biasanya itu kalau kita yang normal itu kita ambil angka biasanya 45 hari itu belajar bertelur 45 hari kemudian ke depan 5 hari 7 hari berarti 50 hari kemudian 55 nah itu sekitar di 60 hari sekitar 2 bulan itu harus normal nah disitu ketemunya tadi dari 45 kita kita ambil yang standar kita ambil yang normalnya itu biasanya di 55 itu mulai ada peningkatan ya kemudian di 60 itu harusnya mulai normal kalau memang belum biasanya di 65 itu mulai normal karena apa wajar kalau telur pertama itu pasti telurnya agak kecil-kecil ya itu pasti agak kecil-kecil kalau baru belajar belajar bertelur itu biasanya telurnya memang agak relatif kecil ya agak relatif kecil-kecil tetapi itu itu tidak lama sih sebenarnya nih ini sebenarnya ini adalah masih masa-masanya belajar ya ini relatif kecil dia kalau kita bandingkan seperti ini ya nih ini masih kecil kemudian ini kan sudah agak besar normalnya seperti apa ya seperti ini tidak terlalu besar juga tidak tidak terlalu kecil memang kalau kita di kamera seperti ini sih susah ya kita mana besar mana kecil kalau ini diginiin di dekatkan kamera itu dia besar tapi kalau kita menjauh ke sana ya dia kecil jadi kita sulit ya kalau untuk membedakan di kamera nah ini 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 agak kecil ya ini sebenarnya sedang lah yang ini sedang lah nah seperti ini yang diharapkan normalnya kapan pak kalau untuk apa namanya kalau untuk normalnya kalau untuk relatif besar kecilnya itu ya biasanya di dua bulan itu nanti akan normal yang yang awalnya kecil yang karena kan dia bertelurnya itu kan tidak serempak tidak kompak semuanya bareng tidak serta-merta semuanya memang gimana ya bentuknya itu kan nggak nggak rata semuanya ya kalau untuk ternak itu kan bentuknya itu tidak rata semuanya dan itu menunggu rata semuanya ya itu nggak mungkin gitu loh itu nggak mungkin cuman kan untuk normalnya kan kita kan tahu untuk normalnya itu seperti apa terus kemudian untuk gimana ya untuk normal dia itu kan membutuhkan hari dan juga perlu diketahui untuk reka-rekanku semuanya untuk perawatan kandang ya itu pasti beda-beda dan juga hasil hari menetas eh hasil hari bertelurnya berbeda juga ya hasil hari bertelurnya itu berbeda kapan di umur berapa mulai bertelur kemudian normalnya di umur berapa mulai normalnya cuman ini kita ambil rata-rata saja tadi di dua bulan ya dua bulan itu 60 hari ya 60 hari ya sekitar itulah kalau untuk normalnya terkadang ya memang telur itu kecil terkadang itu ada yang kelewat besar nah seperti itu memang tetapi nanti di lewat di umur dua bulan ke atas itu biasanya dia relatif lebih normal kembali nah reka-rekanku semuanya mungkin hanya itu dalam pembahasan telur ini kapan si telur ini normal terus kemudian kapan si telur ini bisa dijual karena apa karena kalau baru-baru betelur ya telurnya kecil kita kan gak pede ya gak percaya diri ya kalau untuk kita untuk menjual ke pasar itu kan kita belum percaya diri ya kalau untuk hasil pertama ya mungkin tetangga nyicip ya mungkin keluarga nyicip tetapi nanti kalau sudah begitu normal baru kita turun ke pasaran baru kita turun ke pasar baru kita tawarkan baru kita jual jadi agar supaya tidak ada yang komplain di situ jadi reka-rekanku semuanya terima kasih yang sudah mampir di channel saya tentunya kalau memang ingin menanyakan mungkin bisa di scroll dulu dicari dulu video-video saya ada beberapa video banyak video saya itu hampir sekitar 400an kawan jadi keluhan-keluhan mungkin ada di sekitaran situlah mungkin masalah penyakit mungkin masalah masalah semuanya dalam permasalahan kita cari solusinya kita apa ya ya silahkan saja komen di kolom komentar tapi kalau belum terbalas belum terjawab ya saya mohon maaf karena ya banyaknya sekali permasalahan-permasalahan di daerah-daerah tertentu di daerah masing-masing ya mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf salam ceketer untuk para peternak yang ada di seluruh Nusantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih